Alhamdulillah, Guru saya pernah bilang gini, kalimat ini mungkin sudah sering didengar. Lidi kalau satu itu mudah patah. Dalam hati saya bilang, iya saya sudah sering didengar. Kalimat yang kedua bilang, kalau Lidi itu bersatu, dia bisa buang sampah. Kalau satu mudah patah, kalau bersatu buang sampah. Tapi kalimat ketiga yang ngempel yang saya bolak-balik itu saya pegang buat sampai hari ini. Guru saya bilang gini, tapi kalau Lidi tadi itu bercerai-berai, dialah sampah. Jadi kalau ada orang yang hobinya mecah belakua, ngasut sana, ngasut sini, Meninggi dengan cara merendahkan orang lain, mulia dengan cara menghinakan orang lain, Dialah sampah dakwah. Sampah. Surat kita nggak jadi satu. Diasa apa kabar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, berbahagia sekali bersama guru-guru kita. Inilah dakwah. Dan kita semuanya biasa memperjuangkan dakwah dengan hati, dengan hati-hati, dengan banyak hati, dengan tidak melukai hati. Yang pertama dengan hati Karena kita semua harus meluruskan niat kita Karena Allah SWT Yang kedua dengan hati-hati Karena memang ada fikir dakwah Haruslah biasa kita pelajari Di dalam melaksanakan program-program dakwah Yang ketiga dengan banyak hati Karena berjamaah adalah Kunci kekuatan kita Sebagaimana berjamaahnya Pasukan-pasukan saat mencapai wapas Bisa menyeberangi sungai dan jelah Dengan selamat sampai keseberang Menghancurkan pasukan musuh Bahkan Barokah seperti itu tidak Ada pada seorang Nabi, hanya ada pada nabinya Bermujizat tapi jamaahnya tidak Kalau menyeberang sungai dan jelahnya itu Kering Nabi Musa AS membelahkan lautan Dan lautan itu masih bergolak Memerikan Yang terakhir dengan tidak menukai hati Tentu kita tidak pernah ada niat Untuk membukai hati orang Dan mengupayakan jalan sampai dakwah kita Justru membuat luka Luka dalam kepercayaan Luka dalam berbagai urusan Yang harus kita terbuka Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah pada pagi hari ini Bisa kumpul bersama para as-satib Dan sudah disampaikan tadi oleh Gustav Luhman dan Gustav Salim Kita mendengar juga dari kuas Bahwa kuah antara as-satib Itu adalah sesuatu yang bisa Membangkitkan umat untuk jadi lebih banyak Seperti disampaikan Perang yang dilakukan oleh Setakat saat ini nanti waktu itu juga Pernah terjadi waktu perang di zaman Ketika menutus pasukan Dan ternyata mereka Kalah disana Susah untuk mengalahkan musuh Dan ternyata disana Tanya ke Setia Bina Umar Dijawab Jangan-jangan ada sunnah rasul Yang belum kalian tahu Ternyata mereka baru ingat Mereka belum bawa siwa Ini akan kita Indonesiakan nanti insya Allah Dan saya Tanya ustaz Mungkin kalau tidak ada yang bawa Ini saya bawakan sekarang Karena setelah mereka Menggunakan siwak saat itu Mereka mendikit siwak itu Si musuh melihat bahwa Orang Islam ternyata Makannya makan kayu Dan siap untuk menghancurkan lawak Ini diantara sunnah Yang saya harap kita akan Membumikan siwak Dan as-satib Ini tidak pernah ditinggal Rasul salallahu alaihi wasallam Dan kita nanti semoga bisa Tidak hanya membersihkan Diri kita Tapi hati kita Khususnya para as-satib Bekuat hati bersih Untuk umat yang lebih baik Baru'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak ada manusia yang sempurna Ada ruang-ruang kosong Kata-kata yang begitu indah Tersusun Dalam bentuk ucapan lisat Maupun tulisan yang begitu lapik Tentang sejarah bangsa Itu dimiliki oleh ustaz salib Komunitas mendengarnya Para satyana intelektual Anak-anak muda Itu mungkin tidak kita miliki Ada habib Muhammad bin Aris Duryat Rasulullah s.a.w. Banyak hati tersentuh dengan beliau Banyak orang berdijerah Melalui kisan beliau Itu mungkin juga tidak kita miliki Ini kita miliki semua Ustadz lukman al-hakim Lembun hati yang menetis air mata Dan menang Ayat Tersentuh Allah Kemudian Pasukan khusus Amal soleh Pasukan pasukan amal soleh Agat Ini belum tidak semua Ustadz Jadi kalau kita bersener Dengan melihat kekurangan kita Nata kekurangan kita disempurnakan oleh saudara-saudara kita oleh kebersamaan kita itu tapi kalau kita sudah menunjukkan aku yang paling lebih aku yang paling keras kalau sudah rasa kita rusak hati kita rusak lisan kita juga rusak tak pernah saudara-saudara saya ini bercerita tentang kelebihan mungkin itu yang membuat kami bisa rusak pagi ini bersama pagi ini di Pontianak di Masjid disempur Yahya bersama pula lataknya kita bersama kaki Habib Muhammad bin Anis disini Allah dan Allah hanya dari kekurangan merasakan bahwa untuk segala celah-celahnya kosong akhirnya kita akan bersama dalam ibuah demikian, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Lukmanul Hakim lidi kalau salah itu mudah dipatahkan kalau lidi bersatu maka bisa membuang sampah tetapi kalau sampai lidi itu bercerai-berai maka lidi itu akan menjadi sampah saat kita menjadi orang yang gemar memecah belakukwa gemar menghasut sana-sini gemar meninggikan diri sendiri sambil merenggakan orang lain gemar memuliakan sambil menghina orang lain maka kita sudah menjadi sampah dakwa maka jangan sampai kita menjadi sampah Ustadz Salim Afillah Perjuangkanlah dakwa dengan hati luruskan niat hanya untuk Allah Perjuangkan dakwa dengan berhati-hati selalu pelajari dan fahmi fikir dakwa dalam setiap pergerakan kita Perjuangkan dakwa dengan banyak hati maka berjamaah adalah sebuah kekuatan dan perjuangkan dakwa dengan tidak melukai hati jangan sampai dakwa kita malah menggoreskan luka kepada saudara kita Habib Muhammad bin Anis Jika kita terus mengalami kekalahan maka cobalah ingat-ingat mungkin ada sunnah rasul yang bisa kita kerjakan namun ditinggalkan saat ingin mencapai tujuan Ustadz Abdul Somad tidak ada manusia yang sempurna Ustadz Salim punya kebernasan keindahan, kelembutan lisan dan tulisan punya jamaah dari kaum intelektual para sarjana terdidik dan kaum muda tidak semua asti bisa seperti Ustadz Salim Ustadz Lukman punya hati yang lembut muda menangis saat mengingat dan membersamai fakir miskin, yatim dan duafa bahkan bisa menghimpun pergerakan dakwah yang militan dari kaum mereka kemampuan Ustadz Lukman belum tentu dimiliki oleh Ustadz lain Habib Muhammad bin Anis adalah Zurya Nabi yang kokoh menjalankan sunnah banyak hati yang tersentuh dengan dakwah